Hai agar tanaman tomat yang kita tanam itu tidak mengalami stres maka tanaman ini kita lakukan yaitu pengurangan daun nah seperti ini untuk jabat-jabat tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube Cak Sihab Petani Holdi untuk kesempatan pagi ini saya akan mereview mengenai cara penanaman tomat dan tomat yang akan saya tanam ini adalah varitas sirfo dari Panamerah ini merupakan tomat tahan virus untuk sahabat-sahabat tani dan ini di pagi ini akan saya lakukan yaitu proses penanaman karena persemaiannya ini sudah umur 24 hari dan ini saya gunakan dengan sistem tabur sehingga untuk penanamannya agar nanti tanaman ini tidak mengalami stres maka perlu suatu cara atau trik terus bagaimana cara-cara agar penanaman tomat itu setelah tak kita tanam tidak mengalami stres mari kita lihat video berikut ini sebelum pengolahan tanah ini persemaian sudah kita lakukan 24 hari yang lalu dan ini adalah bibit yang kita semailah seperti ini untuk sahabat-sahabat tani ini saya menggunakan dua bungkus ini yang ada di depan saya ini satu bungkus dan nanti akan saya perlihatkan untuk persemaian yang lain nah ini persemaian tomat jenis sirfo F1 tahan virus ini untuk persemaian yang pertama dan mari kita lihat untuk persemaian yang kedua yang ada di depan saya yang ada di lokasi yang saya mau tanami tomat seperti ini untuk persemaian yang kedua untuk sahabat-sahabat tani ini umurnya sama yaitu umur 24 hari dan ini akan saya lakukan untuk proses penanaman untuk hari ini nah seperti ini ini adalah sistem tabur dan lokasi yang akan saya tanami ini membutuhkan bibit sekitar 3000 batang untuk sahabat-sahabat tani nah ini ini lokasi yang sudah saya persiapkan satu minggu yang lalu sebelum kita beri mulsa atau kita pasang plastik ini gulutannya kemarin dalam penggulutan ini saya kasih untuk pupuk dasarnya ada pupuk peska dan pupuk kandang itu dalam proses pengolahan tanahnya untuk sahabat-sahabat tani nah seperti ini ini membutuhkan bibit sekitar 3000 batang yang akan saya lakukan penanaman di pagi hari ini terus jarak tanam ini saya gunakan 50 kali 70 lah seperti ini dan ini adalah plastik bekas untuk sahabat-sahabat tani yang sudah beberapa kali saya gunakan dalam penanaman tomat nah seperti ini ini adalah lokasi yang saya tanami di pagi hari ini dan ini ada sedikit yang belum saya pasang plastik dan ini di pagi hari ini dia lakukan yaitu proses pemasangan juga sebelum persemaian ini kita jabut langkah pertama yaitu kita siram lebih dahulu seperti ini untuk sahabat-sahabat tani agar nanti agar nanti bibit yang kita jabut itu akarnya tidak kudus kita siram sampai merata bedul ke seluruh tanaman ini ini persemaian ini persemaian tomat warita sirvo umur 24 AST dan untuk hari ini akan saya lakukan penanaman seperti ini kita siram untuk persemaiannya dan ini nanti kita lakukan pejabudan sehingga sehingga akar-akarnya nanti tidak akan ada yang kudus sehingga tanaman tidak mudah stres itu langkah awal setelah penyiraman ini sudah merata ke seluruh persemaian langkah selanjutnya yaitu persemaian ini kita jabut satu persatu untuk sahabat tani seperti ini ini cara penjabutan persemaian tomat yang akan saya tanam seperti ini agar tanaman tomat yang kita tanam itu tidak mengalami stres maka tanaman ini kita lakukan yaitu pengurangan daun nah seperti ini untuk sahabat-sahabat tani daun-daun ini kita kurangi seperti ini ini adalah mengurangi nanti setelah kita lakukan penanaman tidak mengalami stres dan tanaman nanti itu cepat pertumbuhannya dan ini akan saya lakukan yaitu proses penanamannya untuk sahabat-sahabat tani setelah setelah bibit ini saya lakukan atau pengurangan daun langkah selanjutnya yaitu secara penanamannya penanamannya seperti ini untuk sahabat-sahabat tani seperti ini setelah kita potong daunnya dan ini satu minggu ini akan sudah tumbuh daun-daun baru atau tunas-tunas baru nah seperti ini untuk sahabat-sahabat tani semua ini adalah dengan cara pengurangan daun seperti ini stres bisa kita kendalikan dan tanaman ini tidak banyak yang mati seperti ini cara penanamannya dan Alhamdulillah tadi malam turun hujan sehingga sangat membantu sekali dalam proses penanaman di pagi hari ini ini setelah kita lakukan penanaman nanti kita siram seperti ini untuk sahabat-sahabat tani cara penanaman tomat servo agar tidak mengalami stres karena kena tuaca panas dan sebagainya sehingga tanaman yang baru kita tanam biasanya itu banyak yang payuh dengan cara pengurangan daun seperti ini mudah-mudahan tanaman ini tidak stres nah seperti ini bisa kita lihat untuk sahabat-sahabat tani dan untuk langkah selanjutnya setelah kita tanam yaitu kita siram seluruh tanaman yang did shortcut pula dan kita silam sekali lagi untuk proses penanamannya sebelum kita lakukan penanaman persemaian ini atau sebelum kita jabut itu kita siram lebih dahulu seperti tadi dan setelah kita jabut untuk bibitnya itu kita kurangi untuk daunnya dan setelah kita lakukan selesai penanaman kita lakukan penyiraman itu adalah cara agar tanaman kita tidak mengalami stres setelah kita tanam demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe video ini cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh